Yuk, kok bibirmu pucat banget sih? Masa sih? Iya, pucat banget, sumpah. Emang iya ya? Iya, yuk. Terus gimana dong? Pakai lip tin tuh lho. Bibirmu gak enak banget dipandang. Lip tin tuh apaan sih, Sing? Itu kayak lipstick cuma bukan lipstick. Enak lah, pokoknya di mulut. Nah itu kayak mbaknya tuh. Ih, coba deh. Minta lip tin sana. Nah, emang boleh, Finn, minta? Boleh. Udah aku mintain ya? Ya. Ya udah, sebet. Mbak, boleh pinjam lip tin? Em, boleh buat apa mas? Mbak Olga ya? Iya. Olga ada dia kan? Iya. Make up artis Marang kan? Iya bener. Artis make up maksudnya. Make up artis. Oh, iya. Loh, Pak Kevin kenal ya? Lumayan bisa make up gratis. Hey guys, welcome to Cakep Cakep Bikin Adam. Oke guys, di Cakep Cakep Bikin Adam episode kali ini, kita bareng sama Olga Agradia. Gimana, cakep nggak? Oh, semuanya. Ini Olga Agradia. Dia ini make up artis dari Semarang. Make up artis profesional tentunya mbak ya. Iya. Udah kemana-mana dia. Amin, amin aja. Udah kemana-mana, sudah melalang Guana sampai, internasional udah belum? Belum. Cita-cita aku nanti internasional. Bentar-cita aku internasional. Bentar lagi ya, Pak? Amin. Amin. Cuman, Olga ini sudah kalau kita bilang udah sangat-sangat terkenal ya, Olga? Sangat-sangat terkenal. Iya, amin, amin aja. Amin, amin. Dia tuh udah sejajar sama make up artis nasional dari Jakarta-Jakarta itu udah sejajar. Malah Olga ini yang bisa dibilang senior di dalam bidang make up ya, Olga. Iya, iya. Yang mengawali pertama gitu. Iya, kalau di Semarang mungkin. Tapi kalau di Jakarta kan ituannya aku juga... Setara lah kalau di Jakarta. Jadi sorotannya lah gitu. Amin. Pokoknya aku aminin aja. Tapi kalau di Jawa Tengah pasti udah tau Olga gitu ya. Iya, gitu kan ya. Amin. Kita aja tau kok. Oke guys, sekarang kita ini mau tanya-tanya bareng sama Olga. Emang ini Olga aja ya? Iya, Olga. Kalau kemarin waktu sama Mbak Dea karena baru kenal. Kalau sama Olga udah kenal ya. Oke. Sekarang, Paul. Kita mau tanya nih, Olga ini umurnya berapa sih? Sekarang. Umur, yang jelas aku kelahiran tahun 93. 93? Jadi umurnya berapa? 20. 94 kan lo? 94. Jadi 24. 24. 24. 24 dong. Kalau belum ulang tahun masih 23. 23. Cuma udah ulang tahun belum? Udah, baru kemarin. Kan belum ngecapin ya kayaknya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Karena ini ya ada karena di samping. Kesibukan. Kesibukan. Kesibukan, bisnis. Terus bisa cerita nggak lo? Awal kali masuk ke dunia makeup itu karena apa sih? Dan itu di tahun berapa? Dulu aku awal memulai karir ini tuh di tahun 2011. Waktu itu aku masih jadi seorang penyiar. Jadi dulu aku penyiar. Nah waktu lagi siaran, disana kan kita dituntut untuk mencari materi lewat internet. Salah satunya Youtube kan. Nah kebetulan pas aku lagi liat Youtube, disitu aku liat beauty vlogger namanya Promise Fun. Dia tuh kayak lagi face painting gitu loh Noh. Lagi face painting gitu kan. Terus aku ngerasa seneng. Karena waktu kecil aku kan suka gambar. Face painting tuh makeup ya? Face painting termasuk makeup. Tapi kayak lebih ke special effects gitu loh. Bukan makeup cantik gitu loh. Nah bukan jadi ada yang kayak beauty makeup. Satunya kan face painting kan. Nah akhirnya disitu muncul lagi keinginanku untuk gambar. Tapi ke mukaku gitu loh Noh. Nah akhirnya aku sering-sering tuh makeup-makeupnya gitu kan. Pertama di muka sendiri? Ke muka sendiri. Pertama kan di muka Ade atau muka? Nah berikutnya ke muka adekku, temen-temenku. Pada suka? Suka. Pertama tuh malah face painting ganti ya? Face painting dulu. Belum makeup-makeup. Itu bentuk gambar apa tuh? Dulu pertama kali aku face painting itu gambar kupu-kupu di muka. Jadi kayak bener-bener ya tapi cuma dua dimensi. Bukan yang 3D ya. Kalau 3D kan kita bisa pakai kayak tambahan sayat-sayatan gitu kan. Jadi bulu-bulu gitu. Iya jadi cuma kayak kupu-kupu biasa gitu. Terus zombie, tekora. Zombie? Iya zombie. Terus kan pertama Oga ini kan di face painting kayak gitu. Terus kalau bisa sampai ke beauty makeup itu gimana? Nah gini, karena banyak temen-temenku yang suka sama makeupku. Dan mereka tuh pengen di makeup-in. Terus mereka kasih saran ke aku, Olga mending social media kamu itu jangan diisi sama face painting. Tapi diisi sama beauty-beauty makeup aja. Iya. Jangan sering makeup-in diri sendiri. Cobalah makeup-in kita-kita nih gitu kan. Jadi karena keinginan yang banyak akhirnya di situ ya udah. Pertama gratis ke makeup-in orang-orang? Gratis. Aku dalam 1 tahun nggak dibayar sama sekali. Dan emang aku tuh niatnya. Kek makeup sendiri wadah? Enggak, ke orang. Enggak maksudnya itu makeupmu sendiri? Oh makeupmu sendiri, makeupmu sendiri. Oh sayang gitu ya, 1 tahun gitu ya. Enggak apa-apa. Namanya merintis. Nah enggak, kalau aku mikirnya gini. Yang penting aku pengalamannya ada. Iya bener. Yang penting skill aku bertambah. Ya soal yang uang itu nanti pasti bakal datang sendirinya gitu. Itu kan kayak bonus aja buat kita. Apalagi kan. Apalagi kan soalnya dia pertama kali. Iya semua dari nol. Apalagi kan pertama kali Olga kayak gitu kan pasti dia juga seneng juga. Iya. Dia nggak mikirin uangnya. Nah terus, apa namanya? Pertama kali kan udah masuk ke beauty. Apa? Makeup. Makeup beauty. Nah itu pertama kali pas makeup-in orang. Itu deg-degan atau kayak gimana. Waktu udah dibayar ya. Waktu Olga udah dapet bayaran. Terus pertama kali makeup-in orang itu gimana. Deg-degan. Itu kan muka orang nih di otak-atik. Iya iya iya. Terusnya klien yang bayar aku gitu kan. Iya klien yang bayar. Sama sekali enggak. Karena itu dia. Aku udah punya pengalaman. Aku udah punya skill. Ngapain aku deg-degan. Udah enak ya berarti ya. Iya. Ibaratnya aku tinggal ngelakuin makeup tapi kebetulan aku dibayar gitu kan. Iya. Pertama kalau ada enggak sih kesusahan. Misalkan muka orang kayak gini sama muka orang kayak gini di makeup-in itu beda enggak. Beda pasti setiap orang. Kan waktu pertama kali makeup itu kan. Oh mukaannya kayak gini. Oh mukaannya kayak gini. Itu tau sendiri harus makeup-nya kayak gimana. Tau. Tau. Karena dalam setahun itu kan aku memang bener-bener makeup-in orang dengan bentuk wajah yang berbeda. Jenis kulit yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda. Jadi aku kayak udah ngalamin suatu hal yang biasa menurut aku gitu loh. Dan disitu aku seneng kan. Aku seneng. Jadi aku kayak udah enjoy. Mantap tuh guys. Namanya bakat, bakat. Itu sama orang yang tidak berbakat. Beda. Cuman orang yang gak berbakat kalau mau berjuang, keras. Pasti juga bisa. Iya bisa. Resmo dalaran sopokulino. Artinya ya? Gak tau. Tuh. Jadi kalau misalkan Kevin niat pengen jadi makeup artist, dia belajar gitu bisa nggak? Oh pengen, Finn. Hah? Pengen jadi makeup artist? Sebenernya sih enggak. Cuma Fano ngomong gini pengen aku. Luangnya lumayan banyak loh gitu. Kalau misalnya kita sih makeup, udah muka jenis apa aja yang penting bedak dah gitu. Udah, selesai. Gitu doang. Terus buat Olga, seorang Olga. Melihat makeup nih. Makeup tuh penting banget enggak sih di perempuan. Maksudnya harus nggak sih perempuan yang sudah kuber? Itu harus nggak sih makeupan kalau pergi? Atau mereka menurut kamu aslinya makeup tuh nggak terlalu penting? Atau makeup tuh memang harus menempel pada wanita kayak gimana menurutku? Kalau menurut aku, itu aku kembalikan ke diri mereka masing-masing. Karena kalau aku makeup butuh. Karena aku seorang makeup artist, aku beauty vlogger. Lucu kalau orang menem aku, aku nggak dandan. Bener kan? Tapi kalau misalkan dia mungkin dokter. Misalkan dia, maaf, cewek yang kerja di lapangan yang kena panas gitu. Menurut aku mungkin mereka nggak perlu kali ya pakai kayak aku. Ini kan aku pakai bulu mata kan. Maksudnya, ya kembali lagi. Menurut mereka aja, kebutuhan mereka aja. Tergantung ini, kebutuhan mereka aja. Iya lah, ntar kalau di lapangan meleleh gini. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan makeup. Yang penting itu skincare. Skincare? Semua orang, baik itu cewek atau cowok, apapun pekerjaannya. Menurut aku kata butuh. Iya. Terawat ya? Kalau cowok-cewek harus terawat tuh bukan? Bener-bener. Bikin jerawatan ya? Jadi buat cowok-cowok pun jangan malu buat merawat bukunya. Iya, iya. Foundation. Pasarnya banyak banget loh. Kalau di Semarang nih, cowok-cowok merawat badannya dikit. Ntar langsung diajak. Oh, bencong tuh. Oh, bencong tuh. Nggak ya. Tergantung, tergantung. Sekarang 2017, men. Itu emang harus kepentingan. Apalagi polusi. Sekarang udah mulai itu. Masa hari gini jerawatan, guys. Iya. Aku barusan keluar jerawat banyak. Nih? Iya emang nggak pernah jerawatan. Terus Ul, lanjut lagi. Pencapaian terbesar. Saat kamu udah di dunia make up lo apa? Banyak banget sih. Banyak banget. Terbesarnya. Yang kamu bikin kamu bangga. Banyak banget. Aku Olga sebagai make up artis. Aku udah pernah kayak gini. Ada nggak? Ada sih. Ya. Apa ya. Dari kerja kerasku selama ini. Ya aku udah bisa. Apa ya. Ibaratnya. Memenuhi segala kebutuhan yang aku butuhin. Kebutuhan keluarga ku terutama. Itu sih yang paling besar. Walaupun menurut aku. Sampai sekarang. Masih kurang. Dan aku akan terus. Membuat. Apa ya. Kayak. Terutama keluarga ku tuh ngerasa bangga. Punya anak kayak aku. Gitu sih. Rinding guys. Udah pasti kayak gitu. Itu keluarga. Keluarga Olga. Mama, bapak Olga itu. Yang hidupin Olga gitu. Ya. Dari hasil. Dari hasil make up ini. Bener. Umur 24 tahun. 5 make up. Tapi biayain semua keluarganya. Padahal tuh orang tua kalau misalnya. Kita bisa biayain hidup kita sendiri. Itu orang tua udah bangga. Apalagi nih. Ngebiayain keluarga juga. Tuhan. Tuh buat cowok-cowok. Ceren banget. Yang umur-umur masih 20-24. Jadilah make up artis. Bukan. Oh bukan. Bukan. Bukan jadi make up artis. Kalau pengen manja-manjaan sama orang tua. Tuh liat Olga. Udah cewek. Ceren sih. Makan Allah sama Olga. Aku mulai ini dari umur 18 tahun. 18 tahun. Bukan 24 tahun. Ini 18 tahun. 18 tahun udah. Sudah berpenghasilan. Sudah berpenghasilan udah mandiri ya. Iya. Tapi bukan lewat make up ya. Iya itu dulu penyiar. Terus lanjut sampai sekarang. Ini mau 6 tahun. Aku jadi make up artis. Ceren. Artis. Dengerin. Dengerin. Cewek cowok. Di seluruh Indonesia. Oke. Enggak saatnya kita manja-manjaan. Bener. Itu udah besar semua guys. Bener. Saatnya mencari uang. Tanya Alvin. Oke. Jadi pertanyaan gue. Kan tadi. Kan tadi Mbak Olga katanya. Pertama kali make up itu ngeliat inspirasi dari Youtube. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang Youtube nih. Mbak Olga katanya itu bikin video. Apa. Bikin channel di Youtube ya. Banyak. Itu tentang make up juga Mbak. Tentang make up. Tentang make up. Nah terus. Itu memulai Youtube Mbak dari kapan ya? Aku punya Youtube channel sebenernya udah lama banget. Cuman aku bener-bener fokus. Mulai fokus itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang emang belum fokus lagi sih. Karena emang. Sebenernya aku bukan vlogger yang banget gitu. Tapi aku lebih ke make up artis ya. Lebih banyak jobnya. Sibuk juga. Lebih banyak jobnya. Terus. Ada nih katanya. OAD make up. Nah. OAD make up itu punya Mbak Olga bener ya? Iya. Punya aku sendiri. Singkatannya OAD itu apa sebenernya? Kan pada-pada pengen tau nih. OAD make up itu kan sebenernya makeupku ya. Ini berarti bukan vlogger ya. Bukan ngomongin Youtube ya. Bukan. Bukan. Jadi OAD make up itu singkatan dari nama aku sendiri Finn. Oh. Namanya Olga Agradia Dewayanti. Banyak yang ngerti D nya tuh apa. Itu dia. Delvano. Tak kira Delvano lah. Angkarin Olga Agradia. Kan ada D nya juga Agradia. Itu make up. OAD tuh make up terbesar sel Jawa Tengah ya? Amin. 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 Yang mau beli ntar aja di bawah sini. Beli apa? Kau beli. He? Oh ya nih ngomong-ngomong beli, ngomong-ngomong beli. Kau udah ngeluarin produk make up sendiri. Iya bisa gak sih? Belum sih. Kalo ngeluarin produk make up sendiri belum. Tapi akan ya? Akan. Jangka panjangnya. Jadi kalo kita punya kira-kira kan kita harus mikirin jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya aku akan memiliki produk make upku sendiri. Tapi untuk sekarang ini belum ada ya? Belum. Untuk waktu deket-deket ini. Iya cuman Alhamdulillah. Di waktu deket ini aku malah udah apa ya? Signature sama salah satu brand bulu mata di Indonesia yang cukup terkenal. Oh Signature. 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 Itu rokok dong. Oh beda, beda. Itu beda. Ya jadi ada satu brand bulu mata Indonesia yang cukup terkenal. Dia tuh ngangkat nama aku untuk menjadi salah satu apa ya? Brand ambasador. Dan menciptakan bulu mata juga. Olga juga nyetain bulu mata juga. Iya, desain. Gambar, desain. Bisa gambar, bisa desain, bisa makeup, bisa jadi MC, bisa jadi MC. Orang apalagi. Bisa pasang bulu mata. Bisa pasang bulu mata. Orang apa. Bisa makeupin orang. Bisa makeup zombie. Udah punya pacar. Udah punya pacar. Udah punya tunangan Bang Oh. Tunangan ya, udah mau nikah ya Allah. Amin. Udah liat cincinnya Bang. Yuk. Udah. Udah dibawa. Oke. Jadi menurut Mbak Olga Agradia itu makna kecantikan itu apa sih? Ini pertanyaannya agak susah ya? Kecantikan, ini serius ya? Serius, serius. Ini mulai agak serius. Buat cewek. Buat cewek. Ini dia kayak skripsiku. Karena skripsiku mengangkat soal kecantikan juga. Gitu ya. Jadi kalau menurut aku tuh kecantikan itu gak harus berhubungan melulu dengan makeup. Kecantikan yang sesungguhnya menurut aku tuh datang dari hati yang baik dan bersih. Oh jawabannya hampir sama kayak yang kemarin ya. Episode kemarin ya. Dari hatinya. Siapa? Mbak siapa? Mbak Dia. Oh Dia Aristita ya. Ya bener kan. Menurut aku sih semua kecantikan yang bener-bener sesungguhnya yang jernih itu datangnya bener-bener dari hati kita. Kalau kita berbicara baik, kita berperilaku yang baik. Itu pasti akan memancarkan sendiri aura kecantikan kita. Ditambah dengan makeup yang cantik. Makin perfect. Makin perfect menurut aku tuh sih. Apalagi makeupnya di Olga Agradia Dewa Dewa Antik. Langsung dijamin cantik. Omar tuh bisa hubungin Omar di bawah. Ketik reks pasti ya. Oke. Itu kita udah selesai tanya-tanya sama Olga Agradia. Banyak tanya yang serius ya itu. Oh tanya-tanya udah cukup ya. Atau Olga yang mau nanya kita silahkan. Oke sekarang kita masuk ke game. Yaitu gamenya. Tanya-tanya cepat. Di game kali ini Olga harus bisa menjawab dengan cepat. Memilih nih dua pertanyaan. Tapi cepat ya nggak boleh mikir ya. Paling nggak waktunya dikasih 2 detik buat menjawab ini. Kalah di jitak gitu aja. Oke ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gedean-geran ya gedean-geran. Gedean-geran ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Mama atau Papa? Mama. Jelek kaya atau cantik tapi miskin? Jelek kaya. Pinter jelek atau cantik tapi goblok? Pinter tapi ini jelek. Pinter tapi jelek. Pinter tapi jelek. Udah pinter makeup. Udah pinter makeup. Dan juga. Pinter makeup tapi jelek gitu. Daripada cantik tapi goblok. Pinter goblok nggak sih? Kenapa? Kan enak cantik tapi goblok ya? Iya. Cantik tapi goblok. Orang cantik kan jalannya mulus banget. Gak semua orang bisa pinter soalnya. Tapi semua orang bisa cantik. Iya nggak? Apalagi di era teknologi yang sekarang. Maaf nih ya, hidung saya kan kecil nih. Kalau mau dimansungin gampang sekali. Di edit ya? Bukan di edit. Padahal kan ke dealer, operasi. Banyak, banyak cara. Ditanggumin benang di sini. Ini kayaknya taya-taya cepat. Oke lanjut ya. Fans banyak atau uang banyak? Uang banyak. Suami kaya tapi goblok? Atau suami miskin tapi pinter? Miskin tapi pinter. Miskin tapi pinter. Miskin tapi pinter. Berarti nggak apa-apa nih miskin. Yang ini pinter kan? Oh iya. Karena kalau pinter pasti akan bisa. Pinter nyari duit ya? Iya. Ayo. Jadi make up artis atau jadi nelayan? Make up artis. Make up artis. Pertanyaan terbodoh. Pertanyaan terbodoh. Pertanyaan terbodoh. Itu pertanyaan bagus ya? Ayo Pak, jawabannya. Saya penasaran. Saya penasaran. Make up artis lah. Make up artis. Waduh, saya kira nelayan loh. Mending jadi cewek yang bau mulutnya atau jadi cewek yang bau kakinya? Bau kakinya? Bau kakinya. Jadi bau kakinya bener-bener kalau jalan kecil bau kakinya. Semriwing gitu mah? Mending kayak gitu. Saya bisa pakai spadu ditutupin. Ketep bau mulut. Ketep bau ke agent. Nih kalau misalkan Olga bangun pagi. Bangun pagi nih. Bangun pagi sadar-sadar. Milih alisnya dicukur botak atau udah ada tato-nya di pipi. Gede. Apalagi milih alisnya botak aja. Nggak bisa pakai alis tau. Nggak bisa pakai alis. Nggak bisa pakai alis. Tapi nggak ada alisnya sama sekali kok. Nggak apa-apa. Nggak tuyul lo. Bisa tuyul. Nggak apa-apa. Oke, Elvin. Pilih Superman atau Batman? Superman. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Mending jadi cewek berpedidikan tinggi tapi miskin atau jadi cewek yang berpedidikan biasa aja tapi pinter nyari duit. Yang pinter nyari duit. Tapi berpedidikannya biasa aja? Iya. Kayak gitu? Iya. Yang penting duit ya? Yang penting duit. Mantap. Karena memang kehidupan ini butuh duit. Itu aja kan pinternya pinter nyari duitnya. Iya. Kalau memang kehidupannya butuh duit. Itu aja intinya. Oke terima kasih guys udah ngeliat video kita sampai selesai. Dan terima kasih juga buat Bang Olga. Sama-sama. Agradia D. Dewa Yandi. Yang udah bersedia ngobrol-ngobrol bangun kita disini. Sama-sama. Jangan lupa guys buat subscribe GifLiveTV dan subscribe channelnya. Oh. Gimana On? Di Olga Agradia. Benar. Oke guys. Terima kasih.